Intro Sementara itu pemirsa hujan lebat menggoyur Jakarta dan sekitarnya kemarin sore. Iya, akibatnya sejumlah wilayah ibu kota kembali ke Banjiran dengan ketinggian air bervariasi. Setelah digoyur hujan deras pada sore kemarin, kawasan Kemang Utara 9 Mampang, Jakarta Selatan ke Banjiran. Ketinggian air di kawasan ini mencapai 40 cm. Selain akibat hujan lebat, banjir juga diperparah dengan luapan kali Mampang. Akses jalan di kawasan ini sempat terputus karena tak bisa dilalui kendaraan jenis apapun. Sedangkan di kawasan permukiman Penokarya, Jakarta Selatan, ketinggian air banjir mencapai 50 cm. Banjir terjadi akibat luapan kali kerukut yang dekat dengan permukiman warga. Oleh karena itu, warga berharap pemerintah segera menormalisasi kali kerukut karena setiap kali hujan menggoyur, kali ini selalu meluap. Hingga Kamis malam, ruas jalan bangun Nusa Cengkareng, Jakarta Barat masih kebanjiran. Ketinggian air di kawasan ini mencapai 40 cm. Beberapa pengendaraan motor yang menerobos banjir mengalami mati mesin hingga mogok. Menurut warga, banjir disebabkan oleh curang hujan yang tinggi dan dranase yang buruk. Kalau hujan pasti banjir di sini, Pak. Banjir. Sampai berapa senti, Pak? Kadang ya setengah meter itu. Setengah meter, ya? Banjirnya itu. Pak, kalau di sini banjir susah nggak sih, Pak? Ya, agak susah perjalanan. Kadang motor mogok juga kalau jalan di sini. Warga berharap pemerintah segera menormalisasi saluran air agar banjir tak lagi melanda wilayah mereka. Demikian laporan tim Liputan ATV. Sampai jumpa di video selanjutnya.